Masuk 5 besar tol laut terpanjang di dunia, ini tol atas laut terpanjang di Indonesia. Tidak kalah dengan luar negeri, Indonesia juga memiliki tol di atas laut. Tol ini memiliki panjang 12,7 km. Jalan bebas sambatan ini 100% merupakan karya anak bangsa dan merupakan salah satu jalan tol di atas laut terpanjang di dunia. Pembangunan tol ini menghabiskan total biaya 2,5 triliun rupiah. Tol yang selesai dibangun pada tahun 2013 silam ini adalah jalan tol Bali Mandara. Jalan tol ini berada di Provinsi Bali yang menghubungkan antara Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. Jalan tol Bali Mandara dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di Bali Selatan. Jalan ini menghubungkan segitiga emas antara Bandara Internasional Ngurah Rai Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar dan Nusa Dua. Jalan tol Bali Mandara berfungsi sebagai pelengkap akses jaringan di Pulau Bali sehingga mempermudah akses ke pelabuhan maupun kawasan wisata lainnya. Selain itu dibangunnya jalan tol Bali Mandara ini karena berkaitan dengan diselenggarakannya KTT APEC yang bertempat di Nusa Dua pada 2013 lalu. Indonesia saat itu menjadi tuan rumahnya. Jalan tol ini mulai dibangun sejak bulan Maret tahun 2012 dan diselesaikan pada bulan Oktober 2013 yang merupakan tol di atas laut pertama yang dibangun di Indonesia. Untuk nama Bali Mandara ini diberikan oleh Presiden SBY yang kepanjangannya adalah maju, aman, damai, dan sejahtera. Tol Bali Mandara dengan panjang 12,7 km ini juga merupakan jalan tol atas laut terpanjang kelima di dunia setelah Ziojaube di Cina dengan panjang 42 km. Di tempat kedua ada Amerika Serikat yang mempunyai jalan tol atas air terpanjang kedua di dunia. Tol atas air yang dikenal dengan The Coastway ini membentang sejauh 38,4 km di atas danau Pond Cheren. Negara tetangga Malaysia juga mempunyai jalan tol atas air terpanjang yakni jalan tol penang yang memiliki panjang sekitar 13,5 km. Jalan tol ini menghubungkan bayan lepas di Pulau Penang dengan seberang prai di semenanjung Malaysia. Awalnya jalan tol ini hanya memiliki 4 ruas tapi sekarang jalan tol penang telah diperluas dan memiliki 6 ruas. Ada pun yang membuat unik pada jalan tol Bali Mandara ini adalah satu-satunya jalan tol di Indonesia yang memiliki jalur sepeda motor. Pada jalan tol ini juga dipasang alat pengukur kecepatan angin di setiap gerbang tol agar para pengendara lancar dan aman dalam berkendara saat melewati tol. Jika kecepatan angin mencapai 40 km per jam atau lebih, maka jalan tol Bali Mandara ini akan ditutup sementara guna menghindari resiko kecelakaan. Selain itu, jalan tol Bali Mandara ini juga dilengkapi dengan CCTV 24 jam yang berfungsi untuk memantau pergerakan kendaraan jika sewaktu-waktu ada kendaraan yang mogok. Pada tol Bali Mandara ini juga memiliki fitur Structure Health Monitoring System atau SHMS yang berfungsi untuk mengukur lanjutan vertikal dan kemiringan. Proyek pembangunan jalan tol Bali di atas laut ini awalnya tidak dibangun di atas laut namun dibangun melayang di darat. Selain itu, tol Bali Mandara menjadi tol pertama yang akan menjalani uji coba implementasi sistem transaksi tol non-tunai, nirsentuh atau multi-land free flow pada 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.